Terima kasih masih bersama YPB Mupi Di episode sebelumnya, Kel menunjukkan kekuatan mengerikan akibat dipicu oleh rasa cemburunya kepada Goku Namun, Kel yang gak bisa mengendalikan kekuatannya malah menyerang teman sendiri Hanya satu orang yang bisa menghentikannya yaitu Jiren si botak Ultraman Melihat hebatnya kekuatan Jiren, Goku pun mendekatinya untuk menantangnya bertarung Sedangkan Kel yang telah sadar langsung menjelaskan jika dia gak mengingat apapun Yang berarti Kel memang belum bisa mengendalikan Super Saiyan Greennya ya Sementara itu, Goku yang hendak menantang Jiren tiba-tiba diserang Toppo sampai Goku terpental Pertarungan antara Goku dan Jiren pun sepertinya akan disimpan untuk yang paling terakhir ya Goku pun kembali menghampiri Kolifla dan Kel namun tiba-tiba anggota Pritopper datang untuk menantang mereka Kami adalah pembela keadilan dan kebenaran Pritopper Goku dan para gadis terpaksa akan bekerja sama untuk melawan mereka Di tempat lain, Master Roshi menggunakan teknik andalanya yang membuat makhluk itu langsung tersetrum dan gak bisa bergerak Meskipun kakek udah tua tapi jangan kau remehkan ya Tiba-tiba Tensihan muncul untuk menggunakan Shin Ki Koho Serangan gabungan mereka sukses membuat makhluk itu keluar arena Karena sebelumnya Kel mengamuk, jadi membuat Jipeter harus sampai terpisah-pisah Tapi Gohan dan Piccolo yang masih waras segera berkumpul kembali Di sisi lain, Prija berhasil membuat petarung semesta ke-10 gak berdaya dan tanpa ragu dia langsung membuangnya keluar arena Kita cek kondisi Goku lagi yang kini sedang dikunci oleh Pritopper yang bisa mengendalikan berat tubuhnya Hei, mana kekuatan kau yang tadi itu coba tunjukin pada Eke Kali ini dia menambah berat badannya hingga Goku semakin kualahan Dan tiba-tiba makhluk mungil juga datang untuk menyerang Goku Serangan gabungan itu sontak membuat Goku sampai kesakitan Sedangkan Kolipla sedang jual beli serangan dengan anggota Pritopper lain Tiba-tiba Kolipla dikejutkan dengan banyak sekali bola cendol yang bersiap untuk menghantamnya Dan tanpa ampun, makhluk ini pun langsung menyerang Kolipla bertubi-tubi Kel yang khawatir mencoba menolongnya namun dia malah ditangkap oleh Pritopper suwanita Jangan secantik deh kau, Eke ini bintang model di alam semesta ke-11 tau Kel gak bisa melepaskan diri dari bola energi itu Tiba-tiba sang jenderal yang lagi ceramah ditendang oleh Android 17 dan 18 Kurang ajar Dia menggunakan pedang energi di tangannya dan tanpa ragu langsung melancarkan serangan cepat pada mereka 18 saja sampai kabur dibuatnya Untuk itu sang jenderal mengeluarkan bola laser besar yang langsung menghantam Android 17 Belmode menjelaskan jika jenderal adalah orang yang sangat kuat dan sudah menaklukkan banyak planet di alam semesta ke-11 Jadi kekuatannya emang gak bisa diragukan lagi ya Tapi ternyata itu gak berlaku bagi 17 Dia menggunakan pelindung yang hal itu membuat jenderal sampai melongo Kita kembali cek kondisi Goku yang masih belum bisa melepaskan diri juga Kekuatan orang ini membuat tubuhnya semakin berat saja Tapi beruntungnya 18 menembakkan laser untuk menyelamatkan Goku Si bocil kembali menggunakan jurus berputarnya Ketika mereka menembakkan laser ternyata serangan itu malah mental Gamo ketinggalan Tappers juga berputar seperti ban untuk menggabungkan diri dan menyerang 18 Tapi ternyata 18 bisa mengangkat makhluk berat itu dengan sangat mudah Dia juga langsung melemparnya sampai keluar arena Si bocil yang udah gak punya teman langsung melarikan diri Sementara itu jenderal juga langsung melarikan diri ketika mendengar anggotanya telah kalah Empat peritopers kembali berkumpul dan mereka akan menyerang para gadis yang kini sudah melemah Kokotem membuat Kuba besar agar pertarungan mereka tidak ada yang bisa mengganggu Goku juga gak bisa berteleportasi ke sana karena Kuba itu gak bisa ditembus Dengan terpaksa Kolipla akan berusaha sekuatan agak untuk bisa melindungi Kel Kolipla mencoba menghajar jurus si bocil tapi dia malah dibuat gak berdaya Setelah melihat pengorbanan Kolipla seketika membuat Kel jadi bersedih Tapi lagi-lagi hal itu membuatnya berubah menjadi Super Saiyan Green Dia juga berhasil lepas dari bola itu dan Super Saiyan Green ini terlihat berbeda dari sebelumnya Yang ternyata Kel bisa membangkitkannya dalam keadaan sadar Tubuhnya pun tidak terlalu besar seperti sebelumnya Kolipla sangat kagum karena Kel sudah bisa menguasai kekuatannya Anggota peritopers yang melihat perubahan Kel tidak merasa takut sedikitpun Karena hal ini bagi mereka demi membasmi kejahatan dan membela kebenaran Mereka langsung menggabungkan laser Gak mau kalah, para gadis juga menggabungkan laser untuk saling beradu Serangan gabungan mereka ini berhasil mengalahkan 3 anggota peritopers sampai keluar arena Sementara itu cabai-cabaian peritopers berhasil bertahan dengan bola pelindungnya Tapi kemudian 18 segera melemparnya keluar arena juga 5 anggota peritopers berhasil dikalahkan sekaligus Yang hal itu membuat Dewa Penghancur Badut sampai kaget Sementara itu Goku dan yang lain membiarkan Kolipla pergi begitu saja Karena Goku ingin bertarung serius saat mereka telah sembuh Dan setelah lama berdiam diri Akhirnya semesta kedua muncul untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya Seperti biasa mereka akan berubah terlebih dahulu Perubahan 3 gadis ini sampai menyelaukan seluruh arena Namun sebelum perubahan terjadi Tiba-tiba laser menyerang mereka Dan ternyata yang melakukannya adalah Android 17 Serangan itu sontek membuat semua orang sampai kaget Para gadis dan Topo segera menghampiri 17 untuk memarahinya Kata mereka perubahan adalah pose yang keren untuk sebuah keadilan bro Jadi kalau lagi berubah jangan diganggu ya Akhirnya 17 pun setuju untuk menunggu dulu dan melihat seperti apa sih perubahan para gadis cantik ini Dan mereka bertiga pun kembali melakukan perubahan Nah setelah perubahan selesai Semua orang sontek pada melongo Padahal lebih cantikan sebelum berubah Kemudian Sindut mulai menunjukkan kekuatan lope-lopenya yang manis dan mempesona Jika mereka sampai menghirup asap itu Maka mereka akan berakhir Siapa saja yang terlena Maka mereka akan terbakar tanpa bisa melawan Namun Jipekter masih santai Karena mereka bisa mengendalikan hawa napsunya Bahkan Master Roshi sudah kebal akibat latihannya bersama Puar sebelumnya bukan? Sindut terus melancarkan serangan lope-lopenya tanpa henti Tapi tiba-tiba Jiren menembakkan laser sampai semua asap itu menghilang Kemudian Sindut berubah jadi bola untuk berputar menyerang Jiren Ketika Bejita akan memukulnya Tapi dia langsung menghindar karena Jiji melihat wajahnya yang so imut Tadi tuh muka apa pantat sih? Gak sampai disitu putaran Sindut langsung menyerang makhluk lain hingga dia keluar arena Sekarang kita cek kondisi Goku yang kini sedang bertarung dengan Roji Goku masih menahan serangan bertubi-tubinya Tapi tiba-tiba satu laser cendol berhasil mengenainya Di tempat lain 17 sedang bermain-main dengan Kakunsa Ketika dia menggigit tangannya 17 langsung menghajarnya Merasa kesal Kakunsa menggunakan kecepatan tinggi Menggunakan reruntuhan sebagai pijakannya Nampak 17 gak bisa berkutik hingga pakaian 17 sampai compang camping Namun ketika Kakunsa akan menghabisinya Disitu 17 menggunakan pelindung dan berhasil menahannya Hei hei kau terlalu percaya diri sekali ya 17 langsung melempar Kakunsa dan mengakhirinya dengan tendangan Tsubasa Ketika akan keluar arena dia diselamatkan oleh gadis bersayap Kakunsa kembali datang untuk membalas dendam pada 17 Dari serangan itu sampai membuat 17 tergeletak namun masih tetap santai Setelah cukup bermain-mainnya kali ini 17 langsung menghampiri mereka Untuk menghajar gadis bersayap tanpa ampun Gak pake lama gadis itu langsung terpental ke bangku penonton Kakunsa yang gak terima langsung menyerang untuk jual beli serangan Kecepatan kedua orang ini emang gak main-main Sedangkan 18 hanya menonton dari kejauhan Kali ini 17 menggunakan cahaya sebagai pijakan sambil bergaya keren Rupanya kekuatanmu lumayan kuat juga ya Tapi cukup sampai disini saja 17 menembakkan laser untuk mengalahkan Kakunsa Sang kesatria perubah Melihat temannya telah kalah Sindut langsung naik pitan guys Keduanya langsung jual beli serangan sengit Tapi Sindut menggunakan bokong sakti untuk menghajarnya Sementara itu Goku diserang banyak laser cendol Yang membuat Goku sangat kesulitan Karena itu bukan laser cendol biasa Tapi banyak tipuan di dalamnya Goku yang udah gak bisa kabur Tiba-tiba ditolong oleh 17 menggunakan pelindungnya Tapi kemudian Sindut datang lagi untuk menyerangnya Mereka lanjut jual beli serangan sengit Sementara Goku masih diserang tanpa henti Namun kali ini Goku sudah mempelajari tekniknya Dan dia berhasil menghajar Oji menggunakan teknik yang Goku tiru Kali ini pertarungan akan dua lawan dua Namun mahluk Yadrat segera berteleportasi untuk membawa mereka kabur Kemudian kita akan melihat pertarungan seru antara Gohan melawan Botamo Meskipun Gohan udah tahu kemampuan Botamo Tapi dia malah memukul tubuhnya yang tidak merasakan sakit itu Beru sampai marah karena Gohan hanya membuang-buang energi saja Hehehe rupanya anak buahmu itu bodoh kayak kau ya bro Tapi Gohan terus gak henti-hentinya untuk terus memukulinya Yang tiba-tiba pukulan Gohan itu sampai membuat Botamo mundur guys Terakhir Gohan menggunakan Kamehameha untuk mengirimnya keluar arena Sifat Gohan yang dulu lengah kini sudah tidak ada lagi bukan? Sekarang Gohan adalah kesatria yang sesungguhnya Kemudian mereka dicegat oleh petarung semesta ke-10 Tanpa ragu Gohan langsung memulai serangan Tapi orang ini menggunakan teknik bayangan yang berhasil menghajar Gohan Mahluk ini bukan main-main guys Karena dia bisa membagi bayangan untuk membuat pikiran Gohan kacau Maka dari itu Gohan gak bisa dengan mudah untuk membaca arah pergerakannya Sementara itu Piccolo berhasil mengalahkan temannya dan melemparnya keluar arena Kita cek kondisi Gohan lagi yang kini sedang diajar babak belur sampai dia gak berdaya Merasa belum kalah Gohan kembali menaikkan aurakinya untuk menggunakan mistiknya Ketika mahluk itu kembali memukul ternyata itulah yang Gohan tunggu Dengan cepat Gohan langsung menghajarnya Kali ini Gohan sudah bisa merasakan dan membaca pergerakannya melalui pukulan mahluk itu Nampak keduanya sudah mulai kelelahan tapi mereka lanjut lagi saling menyerang Kali ini Gohan mulai bisa mengimbangi kemampuan bayangan mahluk itu Terakhir Gohan menggunakan kamehameha untuk mengirimnya keluar arena Semua petarung alam semesta ke-10 kini sudah gugur Dan tanpa rasa kasihan Jeno langsung melenyapkan mereka semua Sementara Gohan sontek merasa iba ketika melihat foto kenangan dari mahluk yang telah dia kalahkan Tapi pertandingan tetaplah pertandingan Tidak ada yang namanya kasihan terhadap alam semesta yang lain Karena pengorbanan memang harus diperlukan Kali ini Hit akan berhadapan dengan Dispo si kuping kelinci Dispo sudah mengetahui kemampuan Hit yang bisa menghentikan waktu Karena itu Dispo mengincar kelemahan Hit dan berhasil memukulnya Dispo ini adalah spesies kelinci yang bisa bergerak dengan cepat Selain itu Dispo bukanlah satu ras dengan berus Karena berus dan campah adalah kucing bambino Hei bro lebih baik kau nyerah saja sebelum kepala botak kau itu kugosok sampai licin Hit yang marah kembali menyerang tapi lagi-lagi dia berhasil terkena serangannya Campah semakin panik karena Hit adalah petarung terkuatnya Menurut Topo Dispo adalah petarung kuat yang mengandalkan kecepatan seperti cahaya Jadi sebelum Hit menggunakan penghenti waktunya Dispo menggunakan kecepatannya itu untuk menyerang Kali ini Hit menurunkan kuda-kudanya seperti meremehkan Namun ternyata hal itu demi mencari kelemahan Dispo Mereka lanjut saling menyerang lagi yang nampak Dispo berhasil menghajar Hit sangat telak Namun Hit masih berusaha mengimbangi kecepatannya Hit kembali dihajar sampai terpental ke pinggir batas arena Kali ini Hit benar-benar tidak punya kesempatan lagi Tapi ketika Dispo menyerang untuk mengakhirinya tiba-tiba tubuh Hit tembus pandang yang membuat Dispo keluar arena Ternyata ini adalah jebakan yang telah Hit persiapkan Namun tiba-tiba Dispo diselamatkan oleh temannya yang memiliki jaring Spiderman Kali ini pertarungan akan dua lawan satu Di saat Hit dan Dispo kembali jual beli pukulan temannya berhasil mengunci pergerakan Hit Tanpa ragu Dispo langsung menghajar Hit bertubi-tubi Hit yang misterius nampak dibuat kewalahan oleh dua makhluk ini Ketika Dispo akan menghabisinya tiba-tiba cahaya merah muncul Yang ternyata itu adalah Goku dengan Super Saiyan God Dengan cepat Goku langsung menghajarnya untuk membantu Hit Setelah melihat mereka mengeroyok Hit membuat Goku jadi gatal Alasan Goku menggunakan Super Saiyan God karena energi yang dikeluarkan lebih hemat dibandingkan Super Saiyan Blue Goku langsung menyerang Dispo dengan ganas namun dia berhasil dihajar bertubi-tubi Ketika akan memukul lagi Goku segera berubah ke mode Super Saiyan Blue dan berhasil membaca pergerakannya Sekarang Goku bisa menggunakan kecepatan dan penggunaan energi lebih maksimal Saat ini Hit telah terjebak oleh tali si bocil yang jika disentuh akan langsung meledak Namun Hit menggunakan pukulan jarak jauhnya hingga menembus dada makhluk itu Teknik yang satu ini memang adalah jurus andalan yang sering dia gunakan pada Goku Sementara itu Goku lagi-lagi dihajar babak belur sampai dia kewalahan Oleh karena itu Hit meminta tukar posisi dan berhasil memukul perut Dispo Kali ini Hit sudah mengetahui kelemahan Dispo Goku yang gak mau kalah langsung berubah ke mode Super Saiyan Blue untuk menyerang si bocil Semua perangkap yang sudah dia pasang berhasil dihancurkan oleh Goku Tanpa ragu Goku langsung memukulnya dan menghujaninya dengan bola laser cendol bertubi-tubi Kedudukan sudah berbalik Hit dan Goku berhasil membuat mereka terpojok Dengan sangat marah Hit langsung menghajar Dispo membabi buta Kuping panjangmu ini pantasnya dijadikan rendang kelinci Ketika Dispo dibuang keluar arena si bocil lagi-lagi kembali menyelamatkannya Nah karena si bocil akan menjadi masalah besar di kemudian waktu Hit langsung menyerang kunsti hingga dialah yang keluar arena Dispo yang kehilangan teman segera melarikan diri untuk kembali bergabung dengan Jiren Di saat semesta ke-11 semakin terpojok Saat ini mereka harus menghilangkan sifat keadilan demi bisa tetap bertahan di arena yang mengerikan ini Sementara itu Goku dan Hit kembali berpisah dan memutuskan akan bertarung di akhir turnamen Di sisi lain Master Roshi akan bertarung dengan seorang gadis Dari latihan keras yang dilakukan Master Roshi teknik penggoda apapun gak akan bisa mengenainya lagi Dia pun langsung berubah menjadi berotot yang hal itu membuat gadis ini sampai ketakutan Hei Nona jangan kau remehkan orang yang berlatih keras dengan susah payah ya Mendengar hal itu membuat si gadis sangat ketakutan sampai dia lari keluar arena Setelah itu muncul lagi gadis lain yang ingin menantangnya bertarung Gadis itu segera melempar kertas untuk mengelilinginya dengan teknik ilusi Master Roshi benar-benar dibuat kerepotan oleh jurusnya ini Di dalam pengaruh jurus ini kekuatan si gadis akan semakin kuat Namun Master Roshi yang gak kehabisan akal kali ini akan menggunakan teknik legendaris yaitu Mapubah Dalam kelompok Jipektar menurutnya hanya dialah yang bisa mengalahkan makhluk ini Tanpa ragu dia langsung menunjukkan kekuatannya Makhluk itu langsung tersedot dan masuk ke dalam kendi penyegel Lalu Master Roshi langsung membuangnya keluar arena Meskipun menggunakan sebuah kendi namun hal itu masih tetap diperbolehkan oleh Jeno Dua anggota semesta keempat berhasil diakalahkan namun muncul lagi temannya yang gak terima pada Master Roshi Makhluk ini sangat marah dan langsung menaikkan aura listriknya hingga merubahnya menjadi monster besar Meski begitu serangan dari Makhluk ini berhasil ditangkis dengan mudah Gak terima dia lanjut menyerang tapi lagi-lagi Master Roshi menghindarinya dengan cukup mudah Meskipun Makhluk ini menggunakan padang laser namun hal itu tetap gak bisa mengalahkan Master Roshi Malahan Master Roshi lah yang menembakkan bola laser cendol kepadanya Tapi Makhluk ini masih belum menyerah juga Mereka lanjut jual beli serangan yang kali ini Master Roshi berhasil dihajar bertubi-tubi Master Roshi nampak kewalahan karena Makhluk ini akan semakin kuat ketika dia sedang terdesak Hehehe itulah petarung terkuat alam semesta kami bro Kemudian Makhluk itu menggunakan laser untuk membuat Master Roshi kalah Tapi saat Mastro Roshi gak punya pilihan lagi akhirnya dia menggunakan teknik andalan lain yaitu jurus hipnotis Namun Makhluk ini malah menyakiti dirinya sendiri untuk segera sadar dari pengaruhnya Rupanya kau bukan kakek-kakek biasa ya Dengan kesal Makhluk ini langsung menghajar Mastro Roshi sampai terjatuh Tapi Mastro Roshi bangkit lagi dengan semangat membarah Jangan remehkan aku begitu saja Aku sudah membesarkan dua orang terkuat Dan sebagai guru mereka aku gak akan membuat mereka malu Dengan sisa tenaga terakhir Mastro Roshi pun melancarkan kamehameha super besar Serangan dahsyat itu sampai menghantamnya keluar arena Tapi karena itu adalah energi terakhirnya Mastro Roshi pun langsung terjatuh dan gak sadarkan diri Goku segera datang untuk menyadarkannya Setelah berusaha keras akhirnya Mastro Roshi kembali sadar Inilah perjuangan sesungguhnya dari sang kakek kura-kura yang melegenda bukan? Sekarang kita cek kondisi Gohan dan Piccolo yang diserang oleh Makhluk tidak terlihat Ketika mereka menghindar tiba-tiba Makhluk itu menyerang lagi hingga tangan Piccolo hancur Ternyata cara Makhluk ini mengawasi mereka adalah dengan bola yang dijadikan sebagai mata Piccolo dan Gohan berusaha mencari titik dimana Makhluk itu berada Mereka menggunakan asap untuk bergerak diam-diam Goku dan Vegeta yang baru datang langsung menjadi incaran Makhluk ini juga Kemudian Piccolo menyadari sesuatu alasan Makhluk ini bisa mengetahui posisi mereka Karena dia merasakan hawa keberadaannya Maka dari itu mereka langsung memanaskan batu di sekitar agar posisi mereka gak bisa dilacak lagi Setelah kemampuannya terbongkar Akhirnya Makhluk ini pun cukup kesal dan menembakkan laser ke segala arah Goku dan Vegeta yang berhasil menemukan Makhluk itu segera menggunakan laser terkuat mereka Tapi terlihat dia masih sehat walapiat guys Ketika Vegeta menembakkan laser lagi Makhluk itu bisa mementalkannya kembali Teman si Makhluk ini juga muncul yang ternyata dialah orang yang dari tadi menembakkan laser itu Sementara Makhluk Pink ini hanya dijadikan sebagai cermin untuk mementalkannya ke target yang mereka mau Bisa dibilang ini adalah gabungan dua Makhluk yang merepotkan ya Sementara itu Tensian segera membuat empat bayangan untuk langsung mengejar Makhluk yang menembakkan laser Di tempat lain Goku dan Vegeta terus melempar batu karena laser gak akan mempan terhadapnya Sedangkan Tensian kini sudah berhadapan dengan si penembak Jitu Dia langsung menggunakan jurus andalanya yaitu Shin Ki Koho Serangan dahsyat Tensian ini sampai membuat tangan Makhluk itu patah Tapi ternyata dia menggunakan cara licik untuk menembak tanah Dari kelengan itu Tensian pun harus keluar arena Namun Tensian yang gak mau rugi segera menangkap Makhluk itu untuk dia bawa juga Meskipun kalah tapi Tensian membuat kedudukan seimbang di saat-saat terakhir bukan? Saat ini Makhluk Pink juga sedang terpojok karena dia gak punya kemampuan untuk menyerang Dengan sangat kesal Vegeta segera mengirim Makhluk itu keluar arena Berkat usaha Tensian dan para Jipekter mereka berhasil menyingkirkan Makhluk yang merepotkan Tapi mereka harus tetap puas pada karena musuh yang tersisa akan menggunakan berbagai taktik untuk melawan mereka Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPBMovie Channelnya anime masa kini Terima kasih telah menonton!